Intro Kita sudah sampai di Pulau Cipir Sekarang kita akan keliling-keliling Melihat ada apa aja sih di pulau ini Emang ada apa? Kita lihat, ayo Suasana kegembiraan langsung menyeruak Begitu menginjakkan kaki di Pulau Cipir Ini tuh yang pulau yang buat main air ya? Iya Dan inilah Pulau Cipir Jauh dari kesan angker dan seram Seperti cerita-cerita tiga pulau yang sering kita lihat di Youtube Intro Cipir bersebelahan dengan onrus Bahkan naik kapal kesini dari onrus ditempuh kurang dari 10 menit Pulau ini dulunya dihubungkan dengan jembatan Sayang, jembatan tersebut lenyap karena peristiwa alam Durumesin perahu banana boot menambah keceriaan suasana pulau Menjauhkan kesan pulau pesakitan dan pulau buangan zaman dahulu kalah Gelak tawa dan riuh pengunjung pulau terasa sangat natural Seperti berlibur di pulau pada umumnya Karena pulau ini juga sangat berdekatan dengan teluk yang harga Kali ini saya akan mengelilingi pulau secara utuh Kebetulan pulau ini tidak terlalu besar Dalam catatan Wikipedia memang tak tertulis berapa besar luas wilayah pulau Ini saat yang tepat untuk benar-benar mengelilingi pulau Untuk melihat setiap jengkal tanah dan apa saja yang ada di dalamnya Yang sebelumnya di onrus saya tak bisa melakukan itu Karena keterbatasan waktu dan luasnya pulau Dari titik sebelah barat pulau yaitu titik kumpul wisatawan Serta dekat dengan dermaga cipir Saya mulai berjalan ke arah utara Dari sisi utara ini saya langsung berhadapan dengan orus Yang dulunya dihubungkan dengan sebuah jembatan antar pulau Bukan kena bom Kena krakatau Hati-hati guys Selalu lihat ke depan Sepait manisnya masa lalu Biarkan itu menjadi kenangan untuk modal menatap ke masa depan Aih selipan si pendaki rasa nih Oh iya guys Habis tripulau ini saya akan ke gunung Dan disitu si pendaki rasa akan kembali Kalau di pulau agak susah bikin kalimat kombal Gue juga bingung Kalau di pulau tuh bawaannya seneng-seneng aja Jadinya gak bisa keluar puitisnya Itu karena kena letusan krakatau Tapi disana masih ada serpihan-sertihan Masih ada sedikit Sisa-sisa Jadi sebenarnya nyambung Selalu Masih ada 30 plain Ini merupakan titik putus jembatan yang menghubungkan Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Sisa-sisa rerutuan fondasi jembatan masih bisa kita lihat jelas dari tempat ini. Tak bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan alam pada saat itu, hingga bangunan Belanda yang terkenal kokoh dan kuat ini pun bisa roboh dan hancur. Dikisahkan jembatan ini roboh di terjang tsunami besar akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1800. Efek letusan Krakatau ini juga dirasakan sampai Eropa. Bumi pada waktu itu mengalami perubahan iklim luar biasa, karena apu vulkanik Krakatau menyelumuti bumi selama beberapa bulan, bahkan tahun. Dari pulau ini sering kita lihat pesawat jet komersil berterbangan di langit. Ini disebabkan di atas langit Pulau Cipir, Kelor Onrus ini merupakan lalu lintas udara dari Bandara Internasional di Jakarta yang letaknya juga masih berdekatan dengan pulau. Dari titik putus jembatan, sisi paling utara pulau, saya kembali menuju ke arah darat. Berjalan dari ujung menyusuri jembatan ini lumayan menguras tenaga, dikarenakan suhu di Pulau Cipir ini lebih panas dibanding sebelumnya saat saya di Pulau Onrus. Di spot jembatan putus ini merupakan spot paling inscremable. Dari sini kita bisa mendapatkan view 180 derajat yang dikelilingi Pulau Onrus, Pulau Damar dan Pulau Bidadari, Teluk Jakarta yang terlihat gedung-gedung mencangkar langit, serta view Pulau Cipir sendiri yang terlihat eksotis dari jembatan ini. View dari jembatan dekat daratan terlihat cipir begitu indah. Terdapat sebuah menara pengawas yang menjulang, serta bermacam wahana permainan dan olahraga air terlihat jelas dari sudut ini. Dari sini saya akan langsung menuju sisi sebelah barat, tepatnya di ujung sisi paling selatan yang juga berdekatan dengan dermaga, untuk melihat meriam bekas peninggalan Belanda, yang dipakai pada masa perang Belanda-Inggris di Pulau Cipir pada tahun 1800-an. Orang dulu itu orang yang berbadannya tinggi-tinggi dan gede-gede. Segede ini? Enggak juga. Jadi untuk ngangkat meriam ini paling hanya tiga orang. Satu di sini, satu di sini. Coba lo deket berapa ini? Terus satu lagi buat di posisi dia di belakang. Itulah perbedaan orang dulu sama orang zaman sekarang. Tidak satunya paling di sini, buat ngangkat ini. Makanya ada ini. Ini kan buat dia apikan. Dia ngasukin api ini sebenarnya. Benar nggak? Baru nanti dibus ke situ sebenarnya. Harusnya di sini itu ada. Harusnya itu aku nggak tahu. Nah, dulu ini itu berarti udah lama banget loh. Karena ini terbuat dari ini. Udah berapa ratus tahun saat ini. Kan pulau ini ada sejak tahun 1700-an. Nah, 1700. Sekian. Sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Ya kan? Dikeurangi 2020. Dan ini aja tuh. Berapa ratus tahun? Hmm. Tuh. Ya kan? Peninggalkan. Tapi memang lebih hebat tuh zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau membuat segala sesuatu itu dia lebih awet sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan ratusan tahun kan? Dibandingkan alat-alat perperangan zaman sekarang. Ya kan? Zaman dulu tidak ada sekolah tinggi tapi dia bisa menciptakan alat. Makanya nggak jadilah seperti ini. Ya kan? Ini adalah Mariam. 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 Sekarang Mariam. 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 Dari sisi selatan, saya berjalan ke tengah pulau dan menemukan bekas bangunan yang hanya tersisa tembok tebal Bangunan ini adalah bekas rumah sakit dan karantina penyakit dan wabah menular pada zamannya Menurut catatan sejarah, wabah penyakit seperti pes, lepra, kusta, TBC, dan malaria adalah wabah penyakit menular yang sangat ditakuti pada abad ke-17 sampai abad ke-18 Belanda mengirim orang-orang sakit menular itu baik orang pelibumi maupun orang Belanda sendiri ke Pulau Cipir Kebanyakan dari mereka diasingkan ke Pulau Sakit ini sampai akhir hayatnya karena ditakutkan menulakan wabah ke orang lain dan setelah meninggal mayat mereka digubur di Kerkhof Island yang berarti Pulau Kuburan yang sekarang sangat dikenal dengan nama Pulau Kelor Meski Pulau Cipir ini terdapat rumah sakit untuk penanganan penyakit menular pada masa VOC Namun cerita-cerita kelam Pulau Cipir masih sering kita dengar sampai sekarang Salah satunya adalah bahwa Pulau Cipir ini sering dijadikan tempat buangan tawanan Belanda Rata-rata tawanan buangan ini akan mati juga di Pulau Cipir karena terinfeksi dan tertular penyakit berbahaya tersebut Walaupun idealnya rumah sakit di sini untuk penanganan penyakit menular Namun banyak pasien yang tak tertangani dengan layak Bisa dibilang ini hanya kamuflase Belanda untuk melenyakkan orang-orang yang telah terinfeksi wabah menular Serta menghukum orang-orang yang pada zamannya berani melawan kekuasaan Belanda Sungguh nama yang sangat mengerikan dan kejam ketika mendengar kata Kuiper Island bagi orang-orang sakit dan tawanan pada masa kejayaan VOC tersebut Saksi sejarah bangunan-bangunan Belanda itu masih bisa saya lihat sisa-sisa Untuk hanya sepanjang saya berjalan mengelilingi Pulau Cipir ini Ini adalah ruang bedah untuk melakukan operasi Ini adalah ruang bedah yang terakhir Ya kalau malam-malam di sini, 변ialnya tidak uji nyali iya ini tempat buat selesai ngebedah jadi dulu bangunannya unik ya ruang bedahnya dia tersendiri tadi rumah sakitnya dia disana tapi ruang bedahnya terpisah sangat jauh di sepanjang sisi timur ke selatan ini bangunan-bangunan sisa peninggalan Belanda sangat berdekatan dengan garis pantai dan dibangun menghadap ke timur dengan view Pulau Damar dan Bidadari meski dari sini juga masih terlihat Pulau Onrus dan Kelor dari kejauhan pagi hari dari sisi ini akan mendapatkan view sunrise luar biasa sayang saya kesini saat siang bolong dan panasnya sungguh luar biasa kembali ke sisi barat pulau saya bersama Ami dan Dewi memasuki sebuah bekas bangunan mirip ruang pengasingan dengan bilik-bilik sempit di dalamnya jadi satu orang satu kayaknya ya kalau toilet itu masih sudah pada lepas atau sudah pada hilang? kayaknya terus seseng aja ya pindah ke bangunan di sebelahnya masih mirip-mirip dengan bangunan sebelumnya malah sepertinya ini lebih sempit lagi biliknya ini tempat penjaga dan di sini ini lebih lebar ya? iya mungkin buat penjaganya dan di sini memang dari batunya dia sangat-sangat ukurannya dia sangat sempit cukup satu orang mungkin dua orang kali? satu orang satu orang mungkin pada zaman dulu orang zaman Belanda kan tinggi-tinggi gede-gede kan? jadi mungkin bisa seperti ini itu atas tempat apa sih? itu tuh pojok sih ini ya mungkin buat minum barang iya barang di situ ya atau barang ya di situ kan orang Belanda itu mungkin dulu kan di tinggi-tinggi kan? tinggi terus badannya gede di bumi dulu kan bisa kesat badannya kan? hampir sama lah ya cuma yang sebelah kiri gak ada tapi kayak di situ ada nanda itu ada patung apa tuh? wah apa tuh? coba-coba lihat ini tuh ada nanda ya kayaknya kita bakal muter dulu ya selalu sekarang kita emang gak tembus? harus tembus ya disini jadi dia kayak semacam dia harus muter ke situ jadi gak tembus ya? ini pulau ini lebih lebih serem daripada yang oneplus tadi mana coba? tembus gak coba? ini lebih sempit masalahnya oh toilet ini apa ini? toilet apa kayak ini ya? rumah sakit tempat penjara kira-kira kalau aku sih bilangnya ada ini air ya kayaknya ini toilet deh tapi kalau toilet kenapa dia cuma satu? ini maksudnya buat yang lain atau dia kalau mau keluar itu kalau ke toilet makanya dibikin diberhadapan seperti ini kalau orang satu atau tempat penyisihan atau pengungsian yang sakit virus? iya tapi kalau sakit virus gak boleh ini sedikit membuat saya bingung kebetulan saya bertemu dengan orang yang mungkin bisa memberi saya informasi lebih bagaimana sebenarnya pulau Cipir ini ya teman cewek doang kadang-kadang di sini sejak muncul mah cewek? ceweknya itu berupa apa? kayak misalkan pakaiannya suster-susti rambutnya atau bagaimana? kayak suster gitu ya pak ya? rambut panjang cakep jua sih cewek oh cakepnya tinggi gak orang ya? ya agak tinggi orang-orang zaman dulu tinggi-tinggi gitu terus kalau misalkan penampakan kayak gitu dia hanya apakah dia hanya duduk saja atau misalkan sambil berbicara senyum atau bagaimana? enggak, cuma duduk oh duduk aja itu penampakannya pas lagi duduk kira-kira ada berapa detik? lama gak sih dia duduk itu? atau cuman cuman sepentar selewat-selewat berarti disini lebih penampakannya kayak suster-suster aja disini pernah gak sih pak? kayak misalkan ada orang kayak misalkan lagi ralem disini sehingga tiba-tiba dia kayak kesurupan gitu? banyak oh serius kesurupannya dia lebih kemana? suara orangnya kesurupannya itu terubah atau bagaimana? ya orang bergantung ini biasanya kalau kesurupan itu dia ngomong apa? biasanya? yang bakat tau? dia langsung gak ngomong apa ya paling ya langsung ini doang gak langsung jalan-jalan cuman gak lama paling sempat biasanya kalau orang yang kesurupan gitu kenapa sih pak? maksudnya? apa karena dia kadang-kadang masalah ini masalah mulut masalah omongan oh dia gak dijaga omongannya jadinya dia ibaratnya yang nunggu sini gak suka gitu lah pak ya ya kadang-kadang kadang bapak saya tuh ya lagi tidur kadang-kadang ada yang bangunin padahal gak ada waktu pertama kali ya? pertama kali pernah? melihat pertama kali penampakan perempuan siri-sirinya seperti apa? ya nolino kok berarti orang ini dong? orang Belanda berarti? iya kadang-kadang merah dong ibu langsung berinding gua itu udah di ujung ujung yang jembatan itu ya bu ya? enggak tapi di sini oh yang sini oh yang deket bangunan yang itu? berarti ibu pertama kali tinggal di sini melihat penampakan kayak noni-noni Belanda setelah itu tidak melihat belanja tapi mungkin noni-noninya tahu ibu itu orang bayi yang menjaga rumah saya di sini jadi dia tidak penampakan lagi iya oh oke itu ada ruang penjara ya? itu bukan ruang penjara itu ruang pembengkalan pembengkalan? teman orang di situ pembengkalan tuh apa aja? pembengkalan? 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 oh iya di situ kan pejanya tadinya ada pejanya ada pejanya di sana di museum oh itu bukan penjara berarti kan penjara nyadanya di undul berarti tempat eksekusinya dong berarti iya oh itu salah lebih serem lagi berarti oh itu pembengkalan pemotongannya itu orangnya kepalanya kan dibuang keselan dong oh ini kekala orang yang kecil dong tapi ininya di sini iya badanya di sini kepalanya dibuang ya enggak dibuang semua dibuang semua nah kenapa? di penggal ya kurang-kurang jaman Belanda ya? jaman Belanda katanya dulu kan kalau orang mangkuk orang kan iya yang orang yang dihukum itu ya sama orang Belanda ya? iya yang dihukum nah kan tadi hukum itu bikin begini lebih serem lagi baru denger nih yang ini nih yang penjaranya onrus yang eksekusinya di sini iya berarti pulau Cipir ini tempat eksekusi hukuman mati lah ya Bu ya jaman itu lebih kawan di sini baru nguburnya yang di pulau onrus di pulau onrus oh Kelor kalau di situ orang Belanda semua kamu bilang kan kalau itu bilang sebelah sana ibaratnya buang kita melituin ya berarti pulau Kelor itu buat buang mayatnya di situ iya yang ininya di sini ngukumnya di sini buangnya di Kelor lu lihat ya di pulau longnya kepala valisia apa itu di situ semua yang itu kan tuh yang apa di apanya yang di gedung itu yang gede yang gerowong itu yang kayak benteng itu ya yang bulat itu iya mulut itu di situ bawahnya oh ada ruang dalam tanah lagi ya iya ruang dalam tanah di adanya di lurus sampai widadari berarti ditanam di situ yang dari sini tuh wah lebih serem lagi ceritanya nih kita gak tahu malah cerita yang ini bagi saya pulau cipir ini menyimpan misteri saya sangat terkejut mendengar cerita Pak Surka dan Mak Ijah yang lebih dari 30 tahun mendiami pulau cipir cerita mereka sungguh di luar dugaan cerita semengerikan itu tak saya dapatkan di referensi-referensi yang saya baca tentang pulau cipir ini sebelum saya memutuskan untuk trip ke pulau ini percaya atau tidak itulah yang mereka ceritakan masih ada satu pulau lagi yang harus saya datangi karena pulau ini berkaitan langsung dengan cerita-cerita di pulau onrus dan pulau cipir yang sungguh sangat di luar dugaan bahwa pulau-pulau eksotis ini menyimpan rahasia yang belum banyak orang ketahui selamat menikmati